Halo semuanya, selamat datang di video ini lagi Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik Dan dalam keadaan yang sehat-sehat selalu tentunya Nah, pada video kali ini Kita akan memenangkan sebuah diecast Ini dia Street Weapon ya Jadi ini kayaknya sebuah brand diecast yang baru ya Dan yang gue juga baru tau sih Kayaknya yang menarik Dan dia kayaknya base-nya dari Jepang Sepertinya ya Nah, seperti apakah detail dari diecast ini? Apakah dia bisa menyanyi mungkin? GCD Hobi Jepang Atau mungkin Comfy Karena mengingat harganya tuh hampir mirip-mirip gitu Nah, tonton video ini sampai habis Untuk tau detailnya Let's go! Ya, jadi Street Weapon ini Honda Odyssey Yang generasi ketiga Dengan kode body RB1 atau RB2 gitu ya Dan warna ungunya itu kental sekali ya di Odyssey ya Nah, dia ini ya Dia kayak akrilik ya Jadi ini ada pelapisnya Di depannya cuma ada tulisan Street Weapon Street Weapon ya Sama ada nggak tau nih Di belakangnya tulisan Ghost Player ya Belakangnya cuma ada tulisan audisi doang Dan di bawahnya ini cuma ada Ya, ini buat 14 tahun ke atas sih ya Nggak penting-penting banget sih ya Dan ini dia Made in China dengan skala 1 banding 4 Nah, langsung aja kita buka diecast ini ya Pertama kita Strap Duit Duit plastik Nah, oh dan dia ada kerennya Silhouette audisinya gitu ya Nah, wow Ya, disini kita bisa lihat ya Dia ada Street Weapon Terus ada Ghost Player Ada tulisan audisinya ya Dan dia bilang ini Limited Edition Jadi ini Yang gue dapet adalah Barang 286 dari 500 Hmm Menarik Ya, oke Langsung kita buka diecast ini ya Jadi Nggak kayak biasanya Dia cuma satu Ini ya Dua baut ya Tapi ini kita dikasih dua baut disini Oke, jadi ini juga ada karetnya ya Hati-hati ya Oke, ini dia Honda Odyssey ya Jadi ini Honda Odyssey tahun 2003 ya Jadi ya Ini seperti yang pra facelift ya Sepertinya ya Oke, jadi kita bisa lihat ya Detail depannya ini ya Dia ini Sorry Ini kayaknya yang facelift Soalnya yang pra facelift itu dia grillnya Tiga gitu ya Ini cuma satu grill doang ya Ya, ini yang facelift Dan ya Detail sih dia Dia lampunya Dia sudah akrilik ya Dia ya Jadi nggak sekedar Dicet doang ya Dan ada kayak detail-detail Ininya ya Apa Lampu Projector gitu ya Ini sebuah sentuhan detail yang keren sih Dan dia ada Ada logo Honda nya juga ya Dan logo Honda nya itu Kelihatan gitu Ada fog lamp juga ya Di sini ya Jadi ini Keren sih sebenarnya Ban dia Sudah karet ya Dan velg nya pun juga Sudah berongga ya Di sini ya Jadi lebih Jadi lebih kelihatan keren gitu Cuman sayangnya Di sini harusnya dia Kasih Detail Rem Cakram ya Ini masa Kayak bulet Masa depan belakang Terlalu mal gitu Ya kan Terus dia di sini Spion juga sudah solid ya Dan sudah dicat Sewarna body ya Nah Ini ada detail Bukaan pintu Bukaan pintu Dan tangki bensin ya Standart Terus di belakangnya Ini kita ada detail Lampu Eh lampu Iya lampu Di sini ya Terus ada Defugat belakang juga Ada dikasih detail Wafer dikit ya Dan lampunya Di sini juga Dia sudah Ini ya apa Sudah akrilik juga Di sini Dan di sini ada Sentuhan lampu merahnya Ada Audisi juga nih Tengah Sun audisi Dengan chrome ya Dan ini Gue gak tau Tulisannya apa Gak kebaca sih Kok di sini Coba kode kamera Baca Tidak terbaca juga Terus di sini Kita ada Detail exhaust Lampu kucingnya Dan ini Ada titik-titik Bulat sini Sampai sensor Parkirnya pun Kelihatan Ini detailnya Sampai Sekeren Sedetail Dan sekeren Itu Sini Misalnya Mungkin di kamera Gak kelihatan Tapi Di sini Ada Bulatan Sensor Parkir Terus Kaca belakangnya Dikasih kaca film Hitam Tapi Di belakang sini Kita masih bisa lihat Ada dua joknya Dan joknya itu Detail Dikasih Warna beige Dan kalau misalnya Kita lihat sekilas Interiornya pun Cukup detail Kita coba Buka interior Dari si Honda Audisi Kita lihat Apakah interiornya Detail Oke Belakangnya Nyangkut Jadi Gue Gak berani Juga Ngebukanya Oh I see Dia Masih ada Baut Di sini Tapi Kita harus Keluarin Yang kena portnya Dulu Gitu Oke Kita sudah Buka Ya Dikasnya Ini dia Metal Dan yang Menarik Adalah Ini dia Kayak ada Kasih Lobang AC Gitu Di atas Wah Gila Detail Banget Ya Ini Ada Kayak Lubang Platform AC Gitu Sedetail Itu Parah Street Lippen Terus Disini Kita bisa Lihat Interiornya Jadi Ini dia Interiornya Udah Kasih warna Beats Dan Kalau Menurut Kita Lihat Sekilas Ini Cukup Detail Sih Ya Dia Disini Ada Setirnya Terus Disini Ada Persneling Nih Cuma Memang Sih Kalau Interiornya Enggak Sebagus GCD Ya GCD Itu Bener Di Warnain Dikasih Detail Sentuhan Kalau Disini Enggak Sih Kayak Cuman Speedometer Ini Dikasih Warnai Terus Interior Black Black Mockup Sih Detail Sampai Disini Dikasih Warna Bait Semua Bahkan Disini Kita Ada Detail Ini Cup Holdernya Terus Ada Armrest Detail Oke Detail Dan Ini Ada Steer Khast Odyssey Kan Dia Ada Dua Step Gini Ardion Kesini Oke Detail Tapi Masih Kurang Sedikit Kurang Didetail Tapi Mockup Detail Sampai Interior Sininya Dan Bahkan Yang Berkesan Buat Gua Adalah Platform Ininya Sampai Detail AC Keren Sih Keren 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 Parah Ini Dan Untuk Biar Detail Bawah Keren Dia Murat Dia Taruh Di Samping Jadi Sebuah Sentuhan Yang Bagus Oke Sekarang Kita Lihat Detail Bawah Nya Sayang Biasa Aja Dia Enggak Sedetail GCD Sepertinya Disini Kita Cuma Lihat Disini Dari Mesin Pipanya Udah Kesini Terus Udah Ya Oke Lah Ini Dikasih Finishing Aluminium Sih Tapi Entah Kenapa Kayak Terlalu Simple Aja Gitu Ya Oke Lah Dia Detail Tapi Yang Di depan Ini Cukup Simple Simple Aja Gitu Mungkin Karena Kehalang Kehalang Sama Baut Ini Sih Ya Mungkin Ya Makanya Si GCD Tuh Nggak Dibaut Atau Confine Nggak Dibaut Ya Mungkin Gara Gara Itu Tapi Safety Dikasnya Jadi Kurang Sayangnya Itu Dan Ini Di bagian Atasnya Sunroof Dembus Ke bawah Cuma Saya Dikasih Gaca Film Jadi Kalau Dari Atas Kurang Kelihatan Dan Dia Ini Tuh Kalau Dijalanin Juga Bisa Ya Jadi Emang Proper Sih Cuman Ya Itu Plus Minus Kalau GCD Ya Dia Bisa Belok Tapi Kalau Di Roller Gini Keset Gitu Kalau Ini Smooth Gitu Di 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 Jadi Jadi Kalau Misalnya Kalian Nanya Harga Berapa Ini Jadi Harga Itu Gue Bli Rp335.000 Dan Kalau Di Market Plus Sudah Cukup Nah Hal Ada Yang Jual Yang Warna Putih Sekitar Rp450.000 Misalnya Kalian Tertarik Bu Beli Nanti Gue Kasih Link Di Bawah Jadi Dekes Ini Street Weapon Menarik Jadi Mungkin Ini Bisa Bersaing Dengan GCD Dan G5 Dan Satu Lagi Yaitu GCD G5 Sama Tarma Sama Hobi Jepen Tapi Mungkin Sayangnya Dia Harus Membutuhkan Beberapa Detail Velg Oke Velg Dia Udah Oke Cuman Detail Rem Bisa Diperbaikin Depannya Depan Belakang Dikasih Cakram Terus Yang kedua Detail Bawahnya Kurang Kita Bandingin Sama Hobi Jepen Toyota Aristo Yang Kita Udah Pernah Review Keleran Maksud Gue Beda Banyak Detail Nah Itu Maksud Gue Terus Kalau Misalnya Kita Lihat Yang Di Aristo Interior Pun Cukup Detail Tapi Menurut Gue Hobi Jepen Udah Not Bad Interior Benar Benar Keren Pertama Itu Jarang Ada Decash Yang Kasih Atas Disini Atas Ada Lubang Lubang AC Terus Di Jok Udah Ada Armrest Itu Sentuhan Yang Menarik Straight Weapon Ya Setiap Decash Ada Plus Ada Minus Tapi Kalau Yang Ini Minus Cuma Di Bagian Ram Sih Sama Mungkin Interior Ram Bisa Dikasih Detail Lebih Digit Lagi Kalau Yang Buat Ban Belok Itu Bonus Yang Itu Sama Yang Sama Weapon Honda Odyssey RB3 Dan Yang Ini Facelift Jadi Kalau Misalkan Suka Dengan Video Ini Silahkan Teng Tombol Silahkan Balik Komentar Di bawah Menurut Gimana Street Weapon Honda Odyssey Kemahal Worth It Atau Enggak Silahkan Comment Di Bawah Buat Kalian That Tonton Sampai Diberhati Makasih Banyak Sampai Jumpa Di Video Unboxing Berikutnya Goodbye And Adios